Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back di channel saya Channel Tukang Sare Jadi di video kali ini saya akan unboxing Satu buah smartphone Ya, ini adalah Redmi 9A untuk gantiin HP masayan yang ini Kemarin mati total Terus ngerenyang aja Dengan kesel katanya Gak punya HP Gara-gara HPnya ini mati Biasanya si HP ini buat menonton Channel Youtube atau mendengar Pengajian Jadi karena saya kasihan Akhirnya saya beliin HP baru aja Walaupun belinya ini kredit ya guys Saya belinya kredit di Shopee Dengan fitur Shopee Payletter Oke tanpa banyak berlama-lama lagi Ayo kita langsung saja unboxing si HPnya Tadi dusnya lumayan agak penyok-penyok Di luar suara hujan lumayan deras Jadi mohon maaf apabila suara saya Kurang begitu kedengeran Oke kita buka lagi ini Ya ini dia dus kemasannya Di sini ada tulisan garansi resmi Xiaomi Kami buatkan Indonesia Ini ada logo Mi Kemudian ada logo apa ini ya Batara kalah gitu Kalau tidak salah Kalau salah mohon dikoreksi Kemudian di bawahnya ada tulisan Redmi Di samping kanannya juga ada gambar yang ini Nyambung ke sini Kemudian pink kirinya juga sama Di bawahnya polos Di atasnya juga polos Di belakang ini ada spesifikasinya Redmi 9A dual sim dual standby FDD, LTE, CDE, WCDMA, dan lain-lain Untuk layarnya ini Ini 6,53 HD+, kemudian baterainya ini 5000 mAh Kemudian chipsetnya ini menggunakan Mediatek Helio G25 Dan 13MP AI rear camera Kemudian kamera depannya ini 5MP Di bawahnya ini ada alamat pembuatnya PT. Satmusa Persadat PBK Dan didistribusikan ke Xiaomi Teknologi Indonesia Ini barcode Kemudian ada email disini 1,2 Oke kita buka lagi si dus kemasannya Suara hujannya lumayan agak deras di luar Makin kenceng aja Jadi kalau suaranya makin kurang kedengeran Mohon maaf mohon dimaklum Kita buka segel pelindungnya ini Mi.com Ya akhirnya segelnya kebuka Kita buka Hmm mudah sekali ya guys ya Kemudian ini ada ucapan terima kasih Dari Alvin T Alvin T ini adalah ketua Xiaomi Indonesia Direkturnya ya Atau GM Ini si unitnya atau smartphone nya Kita kesampingkan dulu Kemudian kita lihat isi yang ada di dalam kotaknya Ini ada SIM tray nya disini Modelnya seperti ini Ini SIM tray nya Bulet-bulet Bolong tengah ya Kayak donat Kita taruh lagi Kemudian ini kita buka lagi Panduan penggunaan Panduan penggunaan Kemudian ini ada kartu garansi Kita rapiin lagi Selanjutnya ini ada kabel data Masih menggunakan micro B ya Artinya USB tipe A ke USB tipe B ya Belum type C Harganya ini kemarin saya beli Rp1.200.000 Tapi karena kredit mungkin agak mahalan dikit ya Kemudian ini adalah output kepala chargernya disini Untuk power adapter nya ini Ini 10 watt 5 volt ya Betul 10 watt Kita masukkan lagi Ya ini HP nya Kita lepas dulu proset kemudian Kemudian ini disini Kemudian ini disini ada Redmi 9A Di atasnya logo Mi Kemudian ini ukuran layarnya 6,5 6,53 HD plus dot drop display Ini mungkin ya dot drop display nya Kemudian baterai nya 5000 Badak banget nya High capacity baterai Kemudian chipset nya Mediatek Helio G25 Kemudian kameranya 13MP Kamera depannya ini 5MP Untuk build nya ini Polikarbonat atau plastik ya Kemudian kita cek bagian belakangnya Ini mungkin kamera belakangnya 13MP Kemudian disini ada flash Kemudian ada tulisan 13MP kamera Ini ada email Di bawahnya ini ada tulisan Redmi kecil Kemudian samping kanannya ini ada sim tray Kita cek dulu Bagaimana keadaan sim tray nya Apakah baik-baik saja Ya mantap guys Sim tray nya udah triple slot Jadi agak burung ya Kelihatan tapinya ya Kemudian samping kanannya Di bawahnya ada tombol volume Kemudian tombol power di bawahnya Di bawahnya ini ada speaker Kemudian lubang USB Ada mikrofon Dari stuntena nya tidak kelihatan Ini teksturnya agak kasar-kasar gitu ya Tapi disini emak halus Kemudian kita keletek Kita cobat dulu Plastik pelindungnya Ini kamera depannya Kemudian ini speaker Kemudian ada sensor proximity Dan juga Apa lagi lupa lagi saya itu Oke Kita langsung menyalakan unitnya Ya ini tampilan awalnya Kemudian ini bezel samping kiri Kanannya lumayan agak tebelan Tapi tipis banget sih Ini ketubalkan nya kayak gini Ini tampilan depan Kemudian kita cek Disini ada aplikasi bloatware Di bawaan Ada red flick Dusettle Bubble shooter Kemudian langsung aja Kita cek kesetelan Ini tentang ponselnya Versi MIUI 12 Stabil Untuk terpakainya penyimpanan ini 13,2 giga Dari 32 gigabyte Keseluruhan spesifikasi Untuk RAM nya Cuma 2 giga Ya guys ya Kemudian octa core 2 giga hertz Tingkat keamanan android nya Ini 1 Februari 2021 Model nya M200 Untuk versi android nya Android 10 Oke Kita kembali lagi Kita langsung tes aja Kameranya Ada blur ya Di bawah ada hp yang rusak Ada model pro Kemudian ada video Ada foto Ini potret Atau bisa bokeh Kayaknya Lainnya ini ada model malam Selang waktu video singkat Dan ada ubah setelan Di sini Foto si buaya darat Di atasnya tuh Ada kedip-kedipnya Lampuk Cekrek Kemudian kamera depan Coba Mungkin Segitu saja Untuk unboxing Kali ini Jangan lupa Di like Di komen Dan di subscribe Kemudian Di share juga Ke teman-teman kalian Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di luar Garah Landeng Anjir Kita kasih Kejita Ya mak Apa Kenan Ngerinit Berasa Raksus